Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa swabihi wa mawala waqala Allah ta'ala fil quranil karim itaqohu wa qaduqotihi walatamutu naila wa hantu muslima nama batu Oke para seluruh YouTube ketemu lagi dengan saya aku Nijanarko ke preskulur YouTube jadi di zaman nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beliau pernah dikunjungi oleh segerombolan bangsa jin dari daerah ngasibin yang mana ternyata mereka meminta bekal pada nabi Muhammad sallallahu alaihi sepertinya bangsa jin ini sedang dalam perjalanan ya dan kemudian nabi Muhammad memberikan solusi terhadap mereka mereka nabi Muhammad memberikan jawaban terhadap mereka dan jawabannya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ini didokumentasikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim rahimullah diberitakan oleh Ibnu Mas'ud r.a.w. sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim lakum kulu lakum kulu atmi zukrullahu alaihi yaqo ufi aidikum haufa maro yakunu lahmah lakum kulu bakroti alafu li dawa bakum yang artinya sebagai berikut lakum kulu atmi zukrullahu alaihi bagi kalian adalah tulang-tulang yang disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala padanya ketika kalian mengambilnya dengan tangan kalian maka kemudian tulang tersebut akan penuh lagi dengan daging ya gitu jadi tulang yang apa ini yang tadinya tulang nih diberitakan di alam jin nanti ketika yang disebutkan nama Allah subhanahu wa bapak padanya ketika diambil oleh para bangsa jin penuh daging lagi ya kemudian dilanjutkan wakulu bakroti alafu dan untuk setiap kotoran binatang di alam manusia ini kan li dawa bakum itu untuk hewan-hewan di alam bangsa kalian jadi teman-teman dari hadis ini kita bisa kemudian mengambil benang merahnya ya teman-teman kita bisa kemudian bisa menganalisanya bahwasannya bangsa jin ini salah satu makanannya adalah tulang ya tulang di alamnya bangsa manusia yang dimakan oleh manusia dan ketika dibuang disebutkan sebelum dibuang disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala maka itu akan menjadi makanan oleh bagi bangsa jin bangsa jin tentunya yang beriman ya bukan jin yang kufar dia pastinya enggak mau disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala artinya kita sebutkan basmala ya teman-teman dan diberitakan bahwasannya ketika tulang yang dimakan oleh bangsa manusia diambil oleh bangsa jin dengan tangan mereka maka maka tulang tersebut akan terisi penuh lagi oleh daging ya sehingga bisa dagingnya bisa mereka makan dan ternyata di alam jin pun dari hadis ini ada subhanallah ya mereka juga ada bangsa hewannya juga ya bangsa binatang seperti di alamnya manusia sepertinya karena diberitakan wah apa kulu bak roti alafu maka untuk dan untuk semua kotoran binatang itu kan di alam manusia ini di dawa baku maka kotorannya tersebut adalah makanan bagi hewan-hewan di alam bangsa jin nah ini teman-teman ya jadi memang kalau bangsa alam jin ini kan memang sering kan menjadi kayak misteri teman-teman tapi ini Alhamdulillah ya dari hadis ini kita bisa kemudian mulai mengertilah dikit-dikit ternyata mereka juga makanannya khusus untuk jin yang beriman itulah tulang yang disebut yang ketika kita membuangnya menyebutkan nama Allah subhanahuwata'ala dan untuk semua kotoran binatang dari alam kita itu adalah untuk makanan bangsa hewan di bangsa jin itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman akhir kata wabilai topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati